Setelah mengalami kerusakan sistem dan perbaikan aplikasi data selama sepekan, kantor layanan Samsat Martapura Kabupaten Banjar yang kembali mulai beroperasi selasa lalu tampak disesaki wajib pajak. Kerusakan sistem yang berlangsung mulai hari Senin sampai Sabtu pekan lalu, membuat pelayanan baik itu pengurusan pengesahan maupun pergantian STNK selama sepekan tidak terbuka. Kasih PKB Samsat Martapura Yudi Arifani mengatakan, saat mulai kembali beroperasi sejak sistem mengalami gangguan ini, antusias warga untuk mengurus pajak kendaraan mereka cukup tinggi. Alhamdulillah pada hari ini sistem kita sudah bisa beroperasi, sudah bisa melayani kepada wajib pajak dan masyarakat, khususnya di Martapura. Hari ini karena baru kan, dan ini menggudaklah wajib pajak, membayar pajaknya. Meskipun pelayanan dalam sepekan lalu terhambat oleh sistem yang rusak dan perbaikan aplikasi data yang baru, para wajib pajak yang kendaraannya jatuh tempo pada waktu itu tidak akan dikenakan sanksi atau denda pajak. Dari Kebupaten Banjar, Budi Ismanto, Dari Van Ritsani, Metro TV, Kalsel. Terima kasih telah menonton!